Halo Sobat Gokom, kali ini saya ingin berbagi info salah satu printer yang saya rekomendasikan karena kualitasnya dan ketahanan yang sangat baik. Ini adalah printer Epson L220, printer ini saya rekomendasikan untuk pemakaian rumahan yang tidak perlu banyak perawatan. Printer ini sudah saya gunakan selama lebih dari 4 tahun dan tidak ada kendala selama penggunaan. Permasalahan yang saya hadapi saat menggunakan printer ini ya terkadang ya ini power supply-nya teman-teman. Terkadang karena mungkin sudah usia namanya barang elektronik pasti ada kendala. Jadi agar normal kembali kita harus mengganti power supply-nya. Tapi kalau belum parah kita tinggal cabut stop kontaknya, colokkan lagi. Biasanya dia mau. Printer ini sangat tahan teman-teman. Ini kayak printer badak ini. Karena ini sudah lama, saya akan ambil printer yang seri terbaru. Kayak gimana penampilannya Epson L320 yang harganya sekarang kisaran 2,7 sampai 2,9 juta. Ini sudah bisa scan, copy, dan print. Sangat praktis. Untuk pemutuan rumahan ya, ini tidak saya rekomendasikan untuk usaha percetakan. Oke, ini seri terbaru printer Epson. Tipenya L320. Sudah ada eksternal tabungnya. Ada tintanya lengkap. Nah, kita sekarang unboxing. Ya, bagaimana penampilannya. Ini harganya saya beli 2.700.000. Sudah garansi resmi. Kita unboxing dulu. Yes, ini sedih. selamat menikmati oke seperti ini penampaknya teman-teman nah ini sudah ada tintanya hitam, biru, merah dan kuning original tinta oke ini kabel konektornya dan kabel powernya seperti biasa ini kitabnya kitab-kitabnya cuma ada yang sedikit kurang ya teman-teman karena tidak semua sekarang laptop mempunyai CD room jadi kita harus pindahkan dulu CD instalasinya ke USB agar bisa kita install harusnya dalam bentuk file USB ya jadi lebih worth it saya kira jadi kalau seperti ini tidak semua sekarang laptop itu ada CD roomnya jadi agak susah kita terima kasih selamat menikmati